Terima kasih. 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 Saya sebelum mempersilahkan Pak Yoris, Pak Yoris silahkan dinyalakan kameranya. Terima kasih. 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 baik-baik apa yang disampaikan oleh Biyo. Mudah-mudahan Bapak-Ibu setelah ini atau hari ini juga bisa segera submit atau reaktasi kembali sehingga nanti bisa keluar akrasinya di akhir tahun. Mohon maaf jika selama pendampingan selama dari awal sampai akhir ada kekurangan. Semoga kita di webinar yang akan datang bisa bersenanggara dengan baik. Cukup kian sambutan dari saya. Semoga kegiatan pada hari ini bersenanggara dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ioris untuk sambutannya. Baik Bapak-Ibu meninjau acara yang kedua yaitu sambutan dari Tuan Rumah sekaligus membuka acara saya persilahkan ke Bapak Sarwa AMK SPD Mkes selaku pimpinan atau ketua Stikas Al-Irsyat Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terima kasih. Terima kasih. Webinar hari ini, temanya juga sangat bagus. Strategi G2 menuju jurnal terakreditasi Sinta 2. Hadirin sekalian peserta webinar bahwa jurnal terakreditasi saat ini untuk perguruan tinggi atau pendidikan tinggi menjadi sangat vital. Untuk menunjang akreditasi baik pada program studi maupun institusi. Nah kalau kita lihat jenjang jurnal Sinta, itu tingkatannya juga cukup bervariasi atau cukup tinggi dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah untuk menuju Sinta 2 saya kira membutuhkan kerja keras yang terus menerus dan tentunya tidak mudah. Namun demikian semua itu bisa diupakan sepanjang kita mempunyai komitmen untuk menuju ke Sinta 2 apalagi Sinta 1. Nah supaya bagaimana kita mempersiapkan manajemen khususnya di pengelola jurnal masing-masing institusi lebih terah di dalam pengelolaannya. Nah memang memerlukan strategi yang komprehensif, strategi yang baik. Dan webinar kali ini sangat relevan dengan tema strategi G2 menuju jurnal terakreditasi Sinta 2. Di tengah-tengah kita juga narasumber yang pakar di bidangnya, kemudian juga mempunyai pengalaman yang mumpuni, sehingga kita berharap bisa sharing dengan teman-teman pengelola perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang level Sintanya masih belum, belum mencapai Sinta 2. Nah oleh karena itu kita menyambut baik dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan webinar kali ini. Bapak-Ibu hadirin sekalian dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim webinar strategi G2 menuju jurnal terakreditasi Sinta 2 yang diselenggarakan oleh relawan Jurnal Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan Sekolah Tinggi Ilsehatan Al-Irshad Jilacap. Hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat menjalankan webinar dan mohon maaf apabila ada hal-hal teknis ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada semua panitia. Wabilahi topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarwa atas sambutan dan sekaligus pembukaan acara kita hari ini. Baik Bapak-Ibu sebelum kita ke materi utama. Saya ingin berbagi dahulu supaya lebih kenal dengan RJI. Jadi ini akan penjelasan seperti ini adalah penjelasan singkat tentang RJI supaya lebih kenal. Kami memiliki 33 perwakilan di pengurus daerah masing-masing provinsi. Salah satunya yang paling aktif adalah Jawa Tengah. Dan hari ini kita juga terselenggara dengan Jawa Tengah. Alhamdulillah. Jadi RJI mulai tahun 2017 adalah sponsoring organisasi untuk Crossref. Sejak 2017 dan terbanyak di Indonesia karena Crossref ini menjadi salah satu organisasi internasional di mana member di Indonesia itu bisa saja langsung mendaftar ke Crossref. Tapi karena RJI adalah sponsoring organization, mulai tahun 2017 ini sudah tercatat 1.208 member. Jadi nanti bisa dilihat kewajiban kami sebagai fasilitasi konten registrasi terutama para pengelola yang membutuhkan digital object identifier. Jadi masing-masing dari artikel harus memiliki DOIS karena itu salah satu syarat dari akreditasi juga. Kemudian kita akan mengurus administrasi dan sebagainya. Bapak-Ibu hanya tinggal mendaftar saja, bisa langsung ke aplikasi. Kemudian di sini ada annual fee-nya dan juga biayanya. Dan untuk join di Crossref sponsored member ini, Bapak-Ibu hanya melakukan beberapa proses administrasi termasuk diantaranya pendaftaran dan pengisian agreement. Jadi nanti di sini otomatis maka apa namanya menjadi Crossref member melalui RJI dan instansinya yang mengurus harus ada logo seperti ini. Jadi ini memudahkan baik bagi pengelolaan jurnal maupun bagi institusi. Seperti ini prosesnya, caranya sangat mudah tinggal langsung ke DOI, RJI nanti akan muncul di sini. Ada aplikasinya. Biasanya ini sysadmin dari institusi yang mendaftarkan. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah salah satu dari apa yang dilakukan RJI selama ini. Jadi membantu pengelolaan jurnal untuk mendapatkan DOI dengan lebih mudah dan lebih tertata dengan baik karena semua administrasi yang berkaitan dengan Crossref itu melalui RJI. Jadi yang Bapak-Ibu lakukan hanya administrasi antara institusi Bapak-Ibu dengan RJI. Jadi sangat mudah, jadi tinggal deposit, kemudian cek saldo, dan komunikasinya juga yang melakukan adalah kami. Baik, itu saja Bapak-Ibu informasi tentang RJI dan Crossref. Dan kebetulan nanti di bulan September juga akan ada annual meeting Crossref. Saya harapkan dari RISAT nanti juga hadir dan berpartisipasi aktif. Baik, ini hanya penjelasan teknis. Kita akhiri, saya akhiri saja. Saya persilahkan Pak Anwar Dhani untuk menyiapkan materinya dan sebagainya. Silakan Pak Anwar Dhani. Sudah selesai, Mbak? Sudah. Sudah muncul belum, Mbak? Sudah ada muncul. Saya sudah stop share. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Anwar Dhani untuk share screen dan mulai belajar bersama dengan rekan-rekan yang ada di sini. Bapak-Ibu, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di chat room. Nah, ini Pak Anwar Dhani ini seperti yang tercantum di poster. Beliau adalah editor in shift. Beliau akan menceritakan dirinya sendiri lebih detail nanti. Sudah muncul, Pak Anwar Dhani? Sudah, Mbak. Ampun. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan ya. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa ketemu kembali. Terus terang, ini kalau bagi saya ini pertama kali ngisi webinar. Karena berbagai kesibukan, ya selain mengurus jurnal, saya juga harus menyampaikan bahwa seperti halnya teman-teman yang lain, menurut saya bisa jadi sebagian besar kita itu tidak hanya fokus mengurus jurnal, tetapi juga punya tugas lain. Tapi itu tentu tidak menjadi halangan untuk menyebabkan jurnal yang kita kelola tidak dikelola dengan baik. Baik, saya akan perkenalkan diri dulu. Saya dosen di YN Surakarta, di Prodi Manajemen Da'wah. Saya mengelola jurnal namanya Albalag, Jurnal Da'wah dan Komunikasi. Skopnya di da'wah dan verifikasinya di bawahnya. Lalu juga menerima artikel di bidang komunikasi umum. Alhamdulillah 2020 ini diminta untuk menjadi ketua emak jurnal YN Surakarta. Membantu dan mendorong teman-teman di YN Surakarta untuk juga mengelola jurnal dengan baik. Selain itu di Arjai, saya menjadi tutor di Jawa Tengah. Dulu ketika masih custom itu masih di relawan jurnal, saya menjadi anggota tim di custom. Sekarang di custom Tresna Nusantara. Di luar YN, saya aktif di ABJIKI, Asosiasi Pengelola Jurnal Ilmu Komunikasi Islam. Lalu juga di PPJID, Perhimpunan Pengelola Jurnal Ilmu Da'wah. Dan khusus untuk di Perguruan Tinggi Kagaman Islam itu ada di Konsorsium Rumah Jurnal PTKI. Ada tiga email yang bisa digunakan untuk montak saya, yang dari RJI, punya saya sendiri, dan yang dari YN Surakarta. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan bisa dihubungi lewat email tersebut. Baik, sebelum saya lanjutkan lebih dalam, ini adalah menurut saya dua hal yang harus dibaca oleh para pengelola jurnal. Terutama yang ingin melakukan proses akreditasi. Jadi, reakreditasi ataupun akreditasi. Yang pertama itu pedoman akreditasi jurnal di Arjuna. Jadi itu ada filenya yang bisa di-download sendiri. Di laman Arjuna, pedoman akreditasi Arjuna. Di situ memuat terkait berbagai ketentuan yang ditetapkan dan menjadi standar acuan sebenarnya bagi para asesor dan para pengelola jurnal untuk melakukan proses penilaian. Jadi, kalau menurut saya Arjuna itu termasuk salah satu sistem akreditasi yang cukup objektif. Karena dia membuka seluruh item penilaian, matrik penilaiannya termasuk deskripsi penilaiannya. Jadi, kalau Bapak Ibu sebenarnya ingin tahu kok di bagian ini nilai saya rendah, itu sebenarnya bisa dibaca di pedoman akreditasi Arjuna. Lalu yang kedua adalah panduan editor jurnal ilmiah. Ini baru diluncurkan di tahun 2019, kalau tidak salah. Ini terkait dengan bagaimana menjadi seorang editor jurnal ilmiah yang baik. Bisa dibaca-baca. Nah, kita lanjutkan. Karena ini topik utamanya adalah naik kelas dari Sinta 5 ke Sinta 2, maka kita harus cek dulu sebenarnya apa sih syarat untuk reakreditasi bisa naik ke Sinta 2. Di pedoman akreditasi itu disebut bahwa sebuah jurnal boleh mengajukan akreditasi ataupun reakreditasi jika dia tidak memiliki hutang terbitan dalam 2 tahun terakhir. Jadi, ketika dicek arkaifnya itu muncul setidaknya dalam 2 tahun terakhir telah terjadi publikasi secara penuh. Jadi, tidak ada isu yang kosong. Jadi, kalau sekarang 2020 berarti setidaknya dari volume di tahun 2019 yang pertama dan yang kedua, jika 2 edisi per tahun dan yang sekarang 2020 edisi pertama dan kedua, itu sudah harus terpublis. Jadi, kalau 2 edisi per tahun itu setidaknya sudah ada 4 terbitan berturut-turut dalam 2 tahun terakhir. Yang kedua, terbitannya minimal 2 edisi atau isu dalam 1 volume terakhir. Nah, itu kan syarat dasar sebenarnya karena minimal itu memang 2 edisi per tahun. Jadi, tidak bisa 1 edisi per tahun. Lalu, setiap terbit minimal berisi 50 artikel. Dan yang terakhir, ini yang kadang-kadang mungkin terlewat oleh teman-teman karena di IN Surakata juga pernah kejadian. Ada jurnal yang ingin naik ke Sinta 2, tetapi mengisi nilai evaluasi diri di bawah 70 pada saat melakukan proses pengisian borang di Arjuna. Maka, tidak mungkin dia bisa naik ke Sinta 2 karena syaratnya memang harus mengisi nilai evaluasi diri di atas 70. Lalu, masih ada sebenarnya. Jadi, di panduan akreditasi Arjuna itu disebut secara spesifik bahwa suatu jurnal ilmiah dinyatakan terakreditasi peringkat 2 apabila sekurang-kurangnya memperoleh nilai total 70 berasal dari manajemen dan substansi. Dengan nilai substansi sekurang-kurangnya 26. Jadi, kalau dilihatkan sebenarnya di pedoman itu jelas terlihat bahwa unsur manajemen itu 49. 49. Total nilainya adalah 49 jika bisa optimal semua. 49, sedangkan untuk substansi itu nilainya 51. Dari 49 ke 70 itu sebenarnya hanya butuh 21 item, 21 poin. Tetapi, di sini dikunci, dibatasi bahwa harus di atas 26 atau setidaknya 26 untuk bisa naik ke Sinta 2. Jadi, nilai substansi yang berasal dari substansi artikel dan gaya penulisan itu setidaknya jika ditotal itu nilainya adalah di 26, setidaknya 26. Jika 26 ditambah 49, dia sekitar 75-an nilainya. Jadi, itu sebenarnya ya. Jadi, kalau mau naik ke Sinta 2 bisa jadi gampang-gampang susah sebenarnya. Jadi, syaratnya tidak terlalu banyak. Tetapi memang bisa jadi dalam kondisi tertentu mungkin akan agak susah untuk dicapai. Terutama jika nilai substansi artikel yang diterbitkan oleh jurnal tersebut masih belum memenuhi kriteria minimal. Oke, saya lanjutkan. Tips menuju Sinta 2 ya. Jadi, ini karena yang khusus tentang naik kelas ke Sinta 2. Ini bicaranya terkait Sinta 2 semua saja. Pertama, berdasarkan pengalaman beberapa jurnal yang gagal ke Sinta 2, itu rata-rata bisa jadi mereka tidak mengikuti role management di OJS. Karena kita rata-rata sebagian besar di Indonesia menggunakan OJS. Jadi, sebenarnya OJS itu memudahkan pengelola jurnal untuk bisa mencapai standar kualitas tata kelola yang baik menurut Arjuna. Jadi, kalau role managementnya itu diikuti, sebenarnya setidaknya kita sudah mengikuti standar tata kelola yang baik. Nah, yang paling sering itu adalah quick submit. Itu sangat menjatuhkan nilai karena pasti di nilai rendah. Karena tidak ada proses review dan revisi dari penulis. Jadi, kalau quick submit biasanya sudah pasti tidak akan bisa naik ke Sinta 2. Yang kedua, jikapun ada proses review itu pastikan yang dikomentari oleh para reviewer itu harusnya adalah substansinya, bukan tata tulis. Yang dimasuk dalam tata tulis itu yang bawahnya titik koma, rata kiri, rata kanan, berbesar, 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 penggunaan kata, jadi kata depan, kata hukum, kata kunci kurang. Itu sebenarnya wilayah editor, bukan wilayah reviewer. Seharusnya kalau mau naik ke Sinta 2, itu reviewernya diarahkan untuk memang fokus pada substansi. Jadi, bagaimana para ahli, para ekspert yang kita minta untuk membantu meningkatkan kualitas artikel itu memberikan sumbangsi pemikirannya terkait bagaimana artikel ini bisa menjadi lebih baik dan memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, memang reviewer itu seharusnya lebih banyak berbicara terkait hal-hal yang substansif dari artikel tersebut. Bapaknya menambahkan tentang kajian literatur, sebaiknya Anda mengutip jurnal ini, pendapat yang Anda putip ini sebenarnya tidak cocok dan tidak relevan dengan judulnya atau dengan fokusnya, lebih baik menggunakan pendapat si A atau si B. Nah, itu kan para ekspert yang bisa memberikan masukan seperti itu. Dan itulah sebenarnya fungsi dari reviewer. Yang ketiga, artikelnya itu pastikan mencintasi sumber primer terbaru. Maksimal 10 tahun. Tetapi beberapa bidang ilmu membatasi 5 tahun. Ada yang membatasi 3 tahun terakhir. Ada beberapa bidang ilmu, kalau tidak salah, di teknik informatika itu, kalau tidak salah, nanti mohon dikoreksi. Saya pernah mendengar itu mereka menyatakan bahwa maksimal 3 tahun terakhir. Bagi kita sih masuk akal ya, karena dalam era teknologi informasi saat ini itu perkembangannya sangat cepat sekali. 3 tahun yang lalu kita belum mendengar terkait 5G. Sekarang sudah hampir terimplementasi di beberapa wilayah di dunia. Jadi kalau sumber rujukannya itu terlalu lama, itu bisa jadi sudah tidak up to date. dan jumlahnya pun itu 80 persen berasal dari jurnal atau laporan penelitian. Jadi sampai saat ini, sementara ini, buku belum menjadi sumber primer. Karena banyak buku itu ditulis dengan pola tidak berasal dari hasil penelitian. Banyak buku ya, walaupun tidak semua buku. Nah, yang dianggap sebagai sumber primer itu saat ini masih artikel yang diterbitkan di jurnal atau di prosiding atau laporan-laporan penelitian entah itu berupa skripsi, tesis, disertasi atau laporan penelitian di luar itu yang memang merupakan hasil dari penelitian langsung. Jadi 80 persen dari total citasi yang dimunculkan pada artikel itu memang harusnya 80 persen berasal dari laporan penelitian. Selanjutnya, pastikan editor dan reviewer bekerja. Nah, ini kadang-kadang teman-teman itu di editorial team memasang banyak nama 10, 12, bahkan ada yang sampai 15 dengan berbagai jabatan yang berbeda-beda. Tetapi ketika dicek ke dalam, itu ternyata yang bekerja hanya 1-2 orang. Nah, sebenarnya pada saat itu terjadi maka yang dianggap sebagai betul-betul editor hanya mereka yang bekerja saja. Jadi perjuma saja sebenarnya memasang banyak nama berkualitas, berkualifikasi, punya ID skopus tetapi ketika dibaca rekan jejak di OJS-nya ternyata tidak bekerja. Atau bukan hanya tidak bekerja tapi tidak pernah ditugaskan. Jadi ketika dicek penugasan orang tersebut di OJS tidak ketemu, masih 0. Atau bahkan kadang-kadang kejadian namanya ada di editorial team tapi begitu dicek di role sebagai editor malah tidak muncul nama itu. Nah, ini sering terjadi di OJS 3 karena bagian masyarakat di OJS 3 itu kan diketik secara manual. Berbeda dengan di OJS 2 yang harus di input dengan mendaftarkan akun entah itu editor atau reviewer ke sistem dulu baru bisa dimunculkan di editorial team. Demikian juga dengan reviewer. Reviewer itu setidaknya pernah bekerja 1 kali untuk bisa diklaim sebagai mitra bestari atau reviewer pada jurnal yang kita kola. Selanjutnya, tingkatkan dan pertahankan konsistensi editor. Ini terkait dengan kualitas editingnya. Jadi seringkali kita konsisten dengan apa yang kita tulis sendiri. Jadi empatnya begini. Kita di author guideline itu menulis bahwa citasi menggunakan style APA. tetapi ketika kita cek di artikel yang dipublikasi oleh jurnal tersebut ternyata tidak menggunakan APA atau sebagiannya tidak menggunakan APA karena tidak menggunakan reference manager rempamanya. Itu kan tidak konsisten sebenarnya. padahal itu ditulis sendiri oleh editornya, oleh pengelola jurnal bahwa artikelnya dipublikasi dengan menggunakan style APA. Yang paling gampang itu terlihat dari teknik penulisan citasi dan reference. Itu sangat gampang mengeceknya. Di luar itu konsistensi editor juga terkait dengan kualitas editing. standarisasi gaya selingkung. Maksudnya dari abstrak. Maksudnya dikatakan bahwa abstrak itu maksimal 200 kata. Tapi begitu dicek banyak abstraknya yang lebih dari 200 kata. Itu kan tidak konsisten dengan apa yang ditulisnya sendiri. Nah itu maksudnya editor itu harus meningkatkan dan mempertahankan konsistensi proses editing. Selanjutnya jalin kerjasama dengan asosiasi keilmuan. Jurnal itu jika bekerjasama dengan asosiasi keilmuan maka dia bisa mengklaim sebagai jurnal yang dipublikasikan bersama. Sehingga poin penilaian diakreditasi juga bisa bertambah. Kalau tidak salah dari 2 menjadi 3. Jadi kalau hanya diterbitkan oleh perguruan tinggi itu nilainya cuma 2. Tetapi jika kemudian dikiterbitkan bekerjasama antara perguruan tinggi dengan asosiasi keilmuan maka nilainya bisa menjadi 3. Lumayan menambah 1 poin. Selain itu dengan bekerjasama dengan asosiasi keilmuan kita bisa jadi mendapatkan tambahan artikel yang berkualitas. Lalu juga kita bisa mendapatkan sumber daya. Ada perwakilan asosiasi yang mau menjadi editor. Ada yang mau menjadi mitra bestari ataupun yang lainnya. Intinya dengan kerjasama tersebut tata kelola pengelolaan jurnal akan menjadi lebih baik dan lebih mudah. Dan yang terakhir optimalkan semua hal yang dapat menambah nilai akreditasi. Nanti dibahas di belakang. Apa saja yang bisa kita optimalkan untuk menambah nilai akreditasi. Pada saat kita melakukan proses akreditasi jurnal kita menuju ke Sinta Jual. Nah, karena ini terkait dengan jurnal kesehatan Al-Irshad. Tadi malam saya sudah mencoba untuk mengecek dan meraba-raba isinya seperti apa. Ini saya capture. Tapi nanti mungkin ada perwakilan dari jurnal Al-Irshad yang bisa bercerita juga di sini. Ini kenapa kok archive-nya baru 2 gitu kan. Padahal volumenya sudah volume 13. Sekarang ini sudah volume 13. Sudah terakreditasi Sinta 5. Sekilas ini saya menebak ini dulu pernah bisa jadi, pernah down, pernah mati. Jadi lalu kemudian dihidupkan kembali dalam versi OJS 3. Mungkin dulu OJS 2 kena hack atau kenapa, lalu kemudian sekarang dihidupkan lagi dengan menggunakan OJS 3. Karena yang terdaftar di sistemnya hanya ada volume 13 dan volume 12. Nah, berdasarkan archive yang ada ini, maka kemudian saya mengira-ngira kalau mau maju reakreditasi Sinta 2, itu mungkin baru bisa dilakukan nanti di volume 14 nomor 1 di tahun 2021. Jika kondisi archive-nya masih seperti ada sekarang. Seperti yang ada sekarang itu. Jadi yang terakhir ada di OJS itu adalah volume 12 nomor 2 tahun 2019. Jika harus ada 4 terbitan dari 2 tahun terakhir, maka kemudian harus ada muncul juga volume 13 nomor 2 dan volume 14 nomor 1. Kalau itu sudah muncul, baru mungkin baru bisa mengajukan reakreditasi ke Sinta 2. Karena ini sudah Sinta 5. Kalau sudah di Sinta 5 kan seharusnya dia bisa tidak akreditasi dari awal, hanya perlu mengajukan proses reakreditasi. Dan proses reakreditasi cukup mengajukan satu volume terakhir. Jadi nanti volume 14 nomor 1 inilah yang diajukan sebagai edisi yang direakreditasi. Nah kalau ini kemudian sukses maju ke Sinta 2, maka nanti biasanya di SK akreditasinya muncul terakreditasi Sinta 2 sejak volume 14 nomor 1 2021. Selanjutkan. Nah untuk upgrade ke Sinta 2, pertama lengkapi komponen dasar di OJS. Nah ini kondisi jurnal Al-Irshad ya. Jadi saya sudah ngecek OJS-nya. Jadi kalau mau upgrade ke Sinta 2, satu setidaknya deskripsi jurnal sebaiknya ditampilkan halaman depan OJS. Jadi halaman depan OJS itu masih kosong di situ. Langsung yang muncul hanya isunya. Jadi current isunya yang muncul. Nah untuk OJS 3 memang kalau time default-nya seperti itu. Nah tapi masih bisa diakali dengan memasukkan deskripsi jurnal tersebut pada deskripsi isu. Jadi sebenarnya masih bisa diakali agar pada current isu yang ditampilkan di halaman depan OJS itu sudah berisi deskripsi jurnal. Yang kedua, publikasian etik masih kosong. Padahal itu syarat dasar akreditasi. Jadi saya cek itu lamanya masih kosong. Harusnya ada isinya. Harusnya ada isinya, baru ada judulnya. Yang ketiga, editorial team belum disertai CV dan jumlahnya masih kurang. Ada kalau tidak salah 6 atau 7 orang yang terdaftar di editorial team-nya. Tapi belum ada CV-nya. Jadi belum ada link yang merujuk ke entah itu ID Sintanya, ke profil di Sinta, atau di Skopus-nya, atau setidaknya di profil GS-nya. Itu harus ada sebenarnya di editorial team. Untuk peer review-nya juga belum disertai CV. Semuanya, hanya ada satu. Hanya ada satu yang sudah disertai dengan CV yang mengarah ke profil di Sinta. Jadi itu seharusnya sudah ada setiap orang itu link ke profil Google Scholar atau Sinta. Selanjutnya yang saya cek adalah author guideline-nya hanya berisi template. Jadi hanya ada artikel template-nya saja disitu. Padahal sebenarnya antara author guideline dengan artikel template itu dua hal yang berbeda. Jadi author guideline itu mengatur tentang bagaimana artikel itu dari sisi substansi, sedangkan artikel template itu tata tulis yang bersifat teknis. Jadi seperti ukuran font, rata tengah, rata kiri, miring, besar, ukuran huruf, jenis huruf, dan lain sebagainya, spasi satu, spasi dua, terus satu setengah itu ada di artikel template penjelasannya. Lalu selanjutnya yang sudah saya cek juga ada banyak logo indexing di bawah di bagian footer OJS-nya itu tetapi tidak bisa di klik. Jadi baru ada logonya saja. Jadi tidak terhubung ke indexing yang dimaksud entah itu yang Google Scholar, entah itu yang Sinta, Crossref ataupun yang lainnya itu saya cek belum melink. Jadi kalau di klik itu ya tidak membuka ke halaman indexing yang dimaksud. Lalu yang terakhir, walaupun ini tidak wajib ya, tapi di Arjuna itu ada poin bagaimana tampilan webnya. Jadi kalau terlalu standar ya nilainya juga kecil. Jadi masih sangat perawan, kalau istilah saya itu perawan, karena belum ada modifikasi apapun ya, baru hanya ada sidebar, menu sidebar ya. Walaupun sebenarnya tidak wajib, tetapi akan lebih baik jika tampilannya diperbaiki dan diperbagus ya. Itu saya sudah kasih contoh, saya pernah mengumpulkan sekian CSS untuk OJS-3, terutama yang temp-nya temp default, bisa dicek di situ. Kalau mau mengubah tampilannya bisa pakai install temp, ada temp-nya banyak sekarang, tinggal menghubungi bagian IT yang bisa nginstall itu ya. Jadi temanya di install, ada banyak tema baru yang bisa digunakan di OJS. Terutama OJS-3, ini kan versi 3.2.1 kalau tidak salah. Kalau enggak 3.1.2.4. Atau kalau mau yang lebih simpel, yang gunakan CSS saja, itu bisa dicek di situ. Jadi salah satu silakan, bisa diambil, dicoba-coba. Kalau tidak cocok, buang lagi, ambil lagi yang lain. Ada puuhan di situ tersedia. Itu CSS yang pernah saya gunakan di beberapa jurnal yang menggunakan OJS-3. Selama menggunakan tema default, itu insya Allah bisa digunakan. Selanjutnya, ini agak ke dalam ya. Kalau ini tadi yang pertama ini komponen dasar di OJS. Ini terkait dengan tingkatkan kualitas tata kelola. Ini terkait tata kelola di dalam, terkait manajemennya. Yang pertama, editor pada editorial team berbeda dengan yang terdaftar pada rule di dalam. Ini yang tadi saya singgung ya. Jadi saya cek, editorial teamnya itu memuat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. 6 orang. Di sini ada, ketika dicek di rollnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sisi jumlah sudah ketahuan beda. Lalu ada beberapa nama yang tidak ketemu. Umpaknya editor-in-chiefnya itu Titin Kartiani. Dicari di rollnya, enggak ketemu. Enggak ada orangnya di sini ya. Jadi walaupun disebut sebagai editor-in-chief, ya hakikatnya dia editor. Jadi hanya diminta untuk menjadi ketua. Karena dia editor juga seharusnya mendapat penugasan. Nah, jangankan mendapatkan penugasan. Rollnya aja enggak ada, dia harusnya kan ada. Itu satu ya. Lalu bisa jadi yang lain. Linkart ini ada, Dwi Marianti ada, Kolti. Nah, Kolti ada. Tapi Friska, enggak ada. Jadi Friska ada di roll, tetapi di editorial team enggak muncul. Jadi itu harus sinkron ya. Antara yang dimunculkan di editorial team dengan yang di roll editor. Ini belum kita cek sebagai penugasan. Ada di penugasan nanti lebih dalam lagi itu. Jadi nanti bisa jadi beberapa orang yang walaupun sudah dipasang sebagai editor pada roll manajemennya, tetapi kalau tidak bekerja sebaiknya memang tidak usah dimunculkan pada editorial team. Karena walaupun ada rollnya, tetapi kalau tidak bekerja sebenarnya tidak dihitung sebagai editor di jurnal tersebut. Karena bukti bahwa dia menjadi editor itu adalah bekerja sebagai editor. Itu juga terjadi di reviewer ya. Jadi nanti silahkan di cek. Karena cukup banyak reviewer yang ditugaskan. Di listnya itu cukup banyak, hampir 20 lebih. Jadi silahkan di cek satu-satu. Yang penugasannya masih 0, sebaiknya tidak usah dimunculkan di bagian laman peer reviewer. Lalu ini saya sampaikan tadi di awal. Reviewernya diminta untuk menilai dan memberikan masukan pada substansi bukan tata tulis. Lalu ini tadi sudah disinggung terkait editor harus konsisten dalam proses editing. Dan yang terakhir ini terkait dengan reference manager. Beberapa pengolah jurnal itu mengklaim bahwa kita sudah menggunakan reference manager kok. Bisa pakai Mendeley, ada yang pakai Mendeley, ada yang pakai Zotero. Tapi kok masih keliru. Nah bisa jadi itu karena metadatanya. Jadi umpamanya pakai Mendeley. Mendeley itu kalau kita gunakan mengimpor data dari web importer itu sering salah. Jadi harus diadit lagi, terutama nama penulis. Seringkali nama penulis itu entah kenapa oleh reference manager itu dianggap menjadi satu kata. Terutama Mendeley, padahal tiga kata. Namanya seperti saya, Ahmad Anwar Dhani. Kalau dikutip menggunakan APA itu kan harusnya keluarnya cuma Dhani. Dhani, 2018. Tetapi kadang-kadang ketika diimpor menggunakan web importer dan dimasukkan ke dalam artikel diimpor menggunakan Mendeley, itu munculnya itu tetap Ahmad Anwar Dhani. Setelah dicek, ternyata itu karena metadatanya yang harus diedit lagi. Jadi terutama di bagian autornya. Itu sebaiknya diketik ulang. Nanti kalau diketik ulang akan baik sendiri. Ini contoh ya. Contohnya, ini tadi saya cek, saya ambil satu capture. Jadi di salah satu artikel di jurnal Alirsat itu, di reference manajernya kelihatan. Ini di bagian ini. Ini saya kotaki. Jadi terlihat sekali tidak konsisten. Jadi intamanya di sini ya. Jadi Ari Kuntol pakai dalam kurung. Ini pakai dalam kurung. Bawahnya tidak pakai kurung. Ada beberapa kutipan dari penulis yang sama. Noto Atmojo S. Di sini, oke konsisten, konsisten, konsisten. Tapi di sini tiba-tiba berubah. Padahal ini orang yang sama. Bukunya pun sama. Jadi Noto Atmojo, metodologi penelitian kesehatan, edisi revisi. Tahun 2010, lalu di bawahnya ada Noto Atmojo, metodologi penelitian kesehatan. Penerbitnya sama. Saya yakin bisa jadi bukunya sama ini. Tetapi hanya tahunnya yang berbeda. Tetapi ditulis dengan cara yang berbeda. Padahal ini dari atas dan bawahnya. Di bawahnya berubah lagi menjadi seperti di atas. Jadi ini menunjukkan ketidak konsistenan editor ya. Apakah penulisnya yang salah? Tidak juga sih sebenarnya. Karena ini sudah versi publis. Ini versi PDF yang sudah dipublis. Maka seharusnya sudah melewati proses editing yang baik. Kalau tadi tata kelola, ini sekarang tentang kualitas artikel. Jadi saya cek beberapa artikel, itu sebagian besar referensinya masih minim. Beberapa di antaranya jumlahnya di bawah 20. Jadi sekarang itu kan zamannya sudah zaman online. Seharusnya ketika kita akan memperkaya referensi sebuah artikel itu jauh lebih mudah. Apalagi kemudian disaratkan referensinya adalah referensi primer. Tinggal cari saja di indexing seperti DOAJ itu, kita bisa banyak mendapatkan referensi tambahan untuk kemudian digunakan untuk memperkaya artikel yang kita publis. Siapa yang harusnya melakukan ini? Seharusnya yang melakukan ini ya penulis sebenarnya. Penulis yang seharusnya melakukan. Tetapi bisa jadi penulis tidak mau melakukan kalau oleh editornya tidak diminta. Maka sebaiknya memang proses review artikel itu selain dilakukan oleh reviewer, terutama pada bagian substansi, editor juga meminta perbaikan kepada penulis untuk menambahkan referensi-referensi yang lebih layak. Sehingga jumlahnya mencapai nilai minimum layak. Saya tidak tahu kalau di bidang kesehatan itu berapa jumlah minimum ya. Tetapi ada beberapa bidang ilmu itu yang cukup strik. Ada yang kalau di studi agama itu kalau tidak salah 30 minimal 1 artikel. Jadi cukup banyak referensi yang disaratkan sejumlah minimumnya untuk bisa dianggap layak menjadi artikel yang diterbitkan di Sinta 2. Tapi nanti monggo teman-teman di Alirsat berkonsultasi ke konsorsium kesehatan, konsorsium keilmuan kesehatan, berapa jumlah minimum yang disepakati yang harus dikutip oleh sebuah artikel jurnal. Referensinya masih dominan buku seharusnya lebih banyak artikel atau laporan penelitian. Saya cek memang sebagian besar masih dominan buku. Seperti yang ini nih kalau dicek itu ya jadi sebagian besarnya buku masih. Lalu terkait dengan novelty itu juga saya baca beberapa artikel yang dipublish itu belum muncul. Apa yang disebut sebagai kepioniran atau orisinalitas dari artikel yang diterbitkan. Jadi itu biasanya kelihatan dari bawahnya belum ada tujuan penulisan artikel. Jadi artikelnya itu pendahuluannya datar saja. Ada sih datanya di situ. Tetapi kalau dibaca dari awal sampai akhir pendahuluannya itu kita tidak tahu sebenarnya ini mau ngapain artikel ini. Tujuannya apa? Fokusnya apa yang ingin ditulis? Jadi biasanya tujuan penulisan artikel itu ada yang eksplisit disampaikan, ada yang tidak eksplisit disampaikan. Tetapi saya coba baca di beberapa artikel secara sampling itu belum ketemu. Lalu juga belum ditemukan kajian literatur terdahulu sebagai pembanding. Jadi biasanya kan cara memunculkan state of the art atau novelty itu cara mudahnya ya kita mencari kajian terdahulu yang satu tema dengan apa yang dibahas oleh artikel tersebut. Baru kemudian dibuat semacam kategorisasi lalu kemudian dipetakan. Nah lalu kemudian kita bisa langsung secara eksplisit menyatakan bahwa artikel ini akan melakukan ini, 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 ini. Artikel ini akan melengkapi apa yang sudah disampaikan pada penelitian-penelitian atau artikel terdahulu. Sehingga muncul novelty atau state of the artnya. Nah itu belum muncul. Nah itu kalau mau naik ke Sinta 2 biasanya itu setidaknya muncul. Kadang-kadang ada juga yang sudah berusaha memunculkan itu juga tidak sukses juga ke Sinta 2. Jadi kalau mau ke Sinta 2 memang setidaknya setiap artikelnya seharusnya sudah memiliki novelty atau state of the art. Selanjutnya ini untuk optimalisasi ke Sinta 2. Jadi yang saya singgung di awal tadi apa yang harus dioptimalkan. Ada beberapa hal. Ini saya cek belum ada Google Schoolernya. Jadi sampai sekarang itu belum ada Google Schoolernya. Saya tidak tahu belum ada atau sudah ada tapi belum dilingkan. Ada sih logonya di bawah. Jadi di laman depan OJSnya itu ada tapi tidak bisa di klik. Lalu yang tadi disinggung oleh Bu Moderator terkait DOI. Jadi belum ada DOI-nya. Kalau dicek juga belum ada DOI-nya. Jadi kalau belum daftar ke RJI silahkan daftar setelah acara ini. Setelah itu buat link ke profil jurnal di Dimension. Jadi nanti kalau DOI-nya sudah aktif, dicari saja artikelnya di Dimension. Nah nanti profil jurnal di Dimension itu dilingkan ke jurnal. Kalau sudah terindeks di Dimension ini, katanya ini saat ini masih disetarakan dengan DOAJ. Jadi kalau mendaftar ke DOAJ mungkin masih menunggu waktu. Tapi kalau dengan menggunakan Dimension ini, kita mungkin bisa lebih mempercepat. Lalu juga yang bisa dioptimalkan adalah kunjungan. Jadi kunjungan itu menjadi salah satu item yang dinilai. Jadi kalau visitor unik jurnal tersebut dalam satu harinya di atas 50, itu nilainya maksimal menjadi 5 kalau tidak salah di Penilaian Arjuna. Nah tetapi yang ada sekarang ini bahkan sepertinya start counternya error. Bisa jadi kodenya keliru atau nyasar ya. Karena start counternya tidak mencatat sedikitpun pengunjung. Padahal sudah dibuka berkali-kali. Nah silahkan diperbaiki lagi. Jadi link di halaman depan di sidebar OJS-nya itu ada link pengunjung. Itu ketika di klik memang mengarah ke profil start counter dari jurnal alir syat. Tetapi masih kosong, tidak mencatat apapun. Itu biasanya karena kode yang dimasukkan ke situ berhidup. Atau bisa jadi memang skrip untuk menghitungnya belum dipasang. Jadi yang sudah dipasang itu hanya link ke profil start counternya. Tetapi skrip yang digunakan untuk menghitung pengunjungnya itu tidak dipasang di OJS-nya. Selanjutnya sebaiknya konsisten dalam penamaan terbitan atau isu. Ini contohnya begini. Jadi volume 13 pakai huruf latin 13 nomor 1 edisi Maret 2020. Di bawahnya ada volume 12 Romawi, nomor 2 September 2019. Jadi dari sini kelihatan sudah bahwa cara penulisannya tidak konsisten. Ini sederhana banget dan harusnya mudah untuk diperbaiki. Lalu judul sirahan. Judul sirahan di artikel itu sebaiknya dimunculkan. Jadi isinya itu nama jurnal, ISSN, dan identitas terbitan. Sebaiknya itu muncul di header di halaman pertama artikel. Nah ini saya mengambil contoh punyanya jurnal Technolab. Ini kan sudah Sinta 2. Jadi saya carikan contoh yang memang sudah Sinta 2. Itu bentuk header-nya begini. Ada nama jurnal, volume, ada ISSN-nya, ada DOI-nya, lalu kemudian ada alamat URL OJS-nya. Sementara punyanya alir saat itu bersih sekali header-nya. Jadi hanya judul, judul Bahasa Indonesia, judul Bahasa Inggris, kemudian afiliasi. Ini sebaiknya di atasnya ini, entah itu di pojok kanan, di tengah, atau di pojok kiri, itu dimunculkan judul sirahannya. Jadi isinya itu nama jurnal, ISSN, identitas terbitan. Bisa jadi bolak-balik ya. Bisa jadi nama jurnal, identitas terbitan, baru kemudian ISSN-nya. Sebaiknya juga dimunculkan di bagian ini nanti ya, sejarah pemrosesan artikel. Jadi artikel historinya diterima tanggal berapa, direvisi tanggal berapa, kemudian diterima tanggal berapa. Pada full text-nya, itu dimunculkan di full text-nya. Penomoran halaman, ini tadi saya cek, penomoran halaman itu seharusnya memang sebaiknya itu berlanjut. Karena kalau nilainya berbeda ya, nilainya berbeda jika berlanjut dengan tidak berlanjut. Jadi kalau dia berlanjut nilainya 1, kalau dia tidak berlanjut nilainya 0 di Arjuna itu. Jadi maksudnya berlanjut itu begini, umpamanya volume 12 nomor 1 itu sudah sampai nomor 105. Maka seharusnya volume 12 nomor 2 itu dimulainya dari 103, bukan dari satu lagi. Jadi selama dia berada di volume yang sama, seharusnya halamannya berlanjut antara nomor 1 dan nomor 2-nya. Nama penulis dan afiliasinya itu sebaiknya konsisten. Jadi ini ada 4 contoh ya. Jadi ini ada yang menggunakan stikers seruling mas, ditulis dengan kapital semua. Ada lagi Universitas Sari Mutiara Indonesia, ini kecil. Ya title, ini title. Ada yang kemudian menggunakan Fakultas Kedokteran Universitas Halulio Pendari. Ada yang menggunakan program studi keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Halulio. Padahal ini dalam satu terbitan, satu nomor yang sama. Jadi seharusnya ini bisa konsisten. Kalau menggunakan nama Universitas atau perguruan tingginya, pakailah nama perguruan tingginya. Kalau menggunakan nama program studinya, pakailah program studinya secara umum. Jadi dipakai semua. Jadi seperti ini, ini dari mana? Universitas Sari Mutiara ini dari prodi apa? Kalau memang menggunakan prodi. Tetapi sebenarnya lebih aman itu menggunakan perguruan tingginya secara langsung. Jadi tidak menggunakan program studi. Jadi nama perguruan tingginya saja langsung. Lalu terkait kata kunci. Ini juga bisa dioptimalkan. Kata kunci minimal 3, maksimal 5. Dipisah dengan titik koma, bukan dengan koma. Jadi kata kunci itu adalah kata-kata penting. mendeskirkan istilah atau yang tersebut. Makanya kemudian dipisahkannya dengan titik koma, bukan dengan menggunakan koma. Kenapa? Karena kalau menggunakan koma itu seperti kata kunci pertama dengan kata kunci kedua. Dipisahkan di titik koma. Kata hubung atau kata padatan gizi. Ini bukan kata kunci. Jadi tidak harus masuk sebenarnya. Jadi bisa jadi sebenarnya ini kata kuncinya 3. Resiko, TB paru, kepadatan kunian, dan status gizi. Seharusnya kan 3. Kok bisa ada kata dan di sini? Nah itu nanti silahkan dicek kembali. Oke terakhir. Sebenarnya ya kalau dikerjakan tidak sulit. Nah tapi pasti sulit kalau tidak dikerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti jika ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anwar Dhani. Sudah sangat jelas sekali penjelasannya dan sudah ada dijelaskan juga banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Khususnya bagi pengelola jurnal yang ada di Al-Irsyat. Baik, kalau saya pantau dari Zoom group chat, ini saya belum menemukan pertanyaannya yang berhubungan dengan materi kita hari ini ya. Karena ini kebanyakan hanya hadir-hadir begitu saja. Nah tapi tadi ada yang raise hand. Cuman ini sepertinya sudah diturunkan raise hand-nya. Saya persilakan Bapak-Ibu langsung saja kalau begitu ya. Karena tidak ada di chatroom, tidak ada pertanyaan. Dan di Zoom juga tidak ada yang raise hand. Maka saya langsung saja munggo Bapak-Ibu silakan ditanyakan. Pasti banyak sekali menyimpan pertanyaan. Bisa langsung dibuka mic-nya, di-unmute. Sehingga langsung bisa dijawab oleh moderator. Oh baik, ini sudah ada yang raise hand ini. Ibu Lisna ya. Baik, terima kasih. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Silakan Ibu, langsung saja ya. Saya tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh pemater. Saya mau reakreditasi dari Sinta 3 ke Sinta 2. Sebelumnya itu, kalau tidak salah itu di volume 11 nomor 2 itu bulan Mai. Itu reakreditasinya. Dan nilainya sudah keluar, masih tetap di Sinta 3. Nah, kalau misalnya di volume 11 nomor 2, saya langsung reakreditasi itu apa? Bisa atau seperti apa persyaratannya? Ayo, Ibu. Ya, Ibu. Langsung dijawab saja ya, Pak Dhani. Ya, silakan. Sarat reakreditasi sebenarnya sudah terbit-terbitan baru dari setelah pengajuan reakreditasi. Jadi cukup satu terbitan itu, satu terbitan itu bisa diajukan lagi untuk proses reakreditasi. Tapi nanti ketika keluar ya, terakreditasi dari volume itu. Sebelum volume itu ya berarti ikut akreditasi sebelumnya. Oh gitu. Berarti saya nggak harus menunggu dulu ya, satu volume berikutnya ya. Ibaratnya terakhir itu kemarin volume 10 nomor 1, eh sorry, volume 11 nomor 1 itu di bulan Mai. Nah, di May 11 nomor 2 bulan November ini, saya langsung reakreditasi itu nggak masalah. Berarti nggak harus menunggu di volume 10 nomor 1, Pak ya? Nggak, nggak harus menunggu. Pokoknya sudah ada terbitan baru. Nah, terbitan baru itu yang diajukan untuk reakreditasi. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, selanjutnya Bapak-Ibu dipersilahkan langsung saja memperkenalkan diri. Terus kemudian menanyakan pertanyaannya langsung ke Pak Anwar Dhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pemateri, Pak itu mau nanya. Jurnal kami kan sudah akreditasi, Alhamdulillah sudah dapat simpat tiga. Mau nanya, Pak, tentang Dewan Editor, sama tentang CIP Editor gitu ya, Pak. Kalau nggak salah salah satu poin akreditasinya itu lebih dari 50% editor itu pernah menulis di... Jurnal Internasional. Jurnal Internasional ya, Pak, gitu ya. Itu kalau nggak salah poin paling tinggi ya, Pak? Apa gimana, Pak? Ya, betul. Kalau misalkan, oke, 50%-nya, taruhlah ada misalkan 11 editor, termasuk 11 editor ya, Pak. Nah, 10-nya sudah pernah menulis di Jurnal Internasional, tapi CIP Editor-nya ya mungkin pernah menulis di Jurnal Internasional, tapi mungkin yang belum bereputasi. Itu bagaimana, Pak, penilaiannya, Pak? Jadi, ini terkait ke penilaian masing-masing aksesor juga sih, Pak. Kalau aksesornya itu kemudian saklek menggunakan perhitungan kuantitatif, ya berarti langsung aja dia pukul rata. Pokoknya berapa jumlahnya totalnya di presentasi langsung ketemu. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan bahwa enggak cuma cukup jumlahnya. Itu dilihat juga siapa ketuanya. Jadi, kembali ke masing-masing penilai, Pak. Walaupun sebenarnya sepertinya sih ada di standarisasi menggunakan perhitungan kuantitatif, karena itu lebih objektif ya. Tetapi balik lagi ke tadi yang saya sampaikan, Pak. Jadi, walaupun ada 11 orang, sudah punya ID skopus semua, menulisnya bagus-bagus, tapi kalau dicek ke dalam mereka enggak kerja. Itu enggak dihitung, Pak. Jadi, menjadi agak percuma juga. Pasang banyak nama, berkualifikasi, tapi mereka tidak bekerja. Itu juga tidak dihitung sebagai orang yang berkontribusi dalam pengelolaan sebagai editor. Mau nanya lagi, Pak. Itu mereka, asesor itu akan traceback ke editornya gitu. Apa gimana, Pak? Ngeceknya di OJS, Pak, biasanya. Jadi, ngeceknya langsung di histori di OJS. Ada berapa penugasan yang sudah dilakukan oleh editor itu. Jadi, masing-masing editor kan sebenarnya punya likod di OJS secara langsung. Jadi, berapa tugas yang pernah diberikan ke dia, berapa yang sudah diselesaikan, berapa yang sedang dikerjakan, nanti kan ketemu. Oh, begitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya, Pak. Baik, sama-sama, Bapak. Saya buka pertanyaan selanjutnya. Silakan, Bapak-Ibu. Ini sudah ada pertanyaan di chat, Pak Anwardani. Ada yang menanyakan tentang hasil akreditasi Arjuna periode 2. Mungkin di situs Arjunanya langsung ya, Pak, ya? Kalau informasi tentang ini. Kalau soal itu, hanya para pengelola Arjuna yang tahu. Baik. Saya tidak termasuk yang mengelola Arjuna, jadi tidak bisa jawab untuk bagian yang itu. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan, Bapak John. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang ini, Bu. Jurnal yang saya kelola, baru-baru ini kan mengalami crash, Bu. Jadi, ternyata bagian IT tidak backup-nya, padahal sudah terakreditasi dan sedang proses reakreditasi. Nah, itu ada kurang lebih sekitar semingguan itu, hampir dua minggu itu tidak bisa dibuka itu web-nya. Nah, bagaimana kalau sekiranya ketika asesornya membuka web jurnalnya, kemudian tidak bisa dibuka, itu bagaimana kira-kira nasibnya? Apakah akan bisa turun ke Sintanam atau jangan-jangan tidak terakreditasi? Atau mungkin mereka akan mengulang membukanya di lain kesempatan? Ya, mungkin kalau nasib bagus sebelum diberikan pembelaian akhir begitu. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih kepada Bapak Pemateri dan Ibu Moderator. Terima kasih Pak John untuk pertanyaannya. Langsung saja Pak Anwar Dhani. Ini juga berkaitan dengan kebijakan Arjuna. Silahkan Pak. Biasanya Bapak nanti dapat panggilan cinta Pak. Jadi nanti dikontak oleh tim Arjuna untuk klarifikasi kenapa kok web-nya mati. Jadi kalau belum dapat kontak dari Arjuna ya berarti belum dikontak. Jadi nanti kalau ada masalah dengan OJS yang sedang dinilai, itu biasanya nanti ada tim Arjuna yang akan kontak langsung ke pengelola jurnal menggunakan nomor kontak yang didaftarkan di Arjuna. Jadi hati-hati memasukkan nomor kontak di Arjuna itu karena mereka berkomunikasinya lewat nomor yang didaftarkan pada saat kita mengajukan akreditasi. Jadi kalau belum dikontak ya berarti belum itu Pak. Mungkin statusnya sudah penilaian, tetapi belum masuk fase penilaian secara langsung. Salah sekali lagi Pak, ada nggak kasus Pak di mana hasil penilaian ketika reakreditasi turun statusnya Pak? Biasanya turun statusnya bukan karena itu Pak, bukan karena tidak bisa dibuka, tetapi karena memang kualitasnya turun. Kalau tidak bisa dibuka biasanya ada klarifikasi dari Arjuna, jika memang web-nya sedang bermasalah biasanya dipending saja. Pak, katalan saja. Diikutkan ke periode berikutnya, kalau memang sampai akhir periode penilaian itu tetap tidak bisa dibuka. Ya, cukup. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Ada pertanyaan, saya buka pertanyaan di ini lagi ya Pak ya. Di Zoom chat room. Ada dari Asriadi, beberapa jurnal menulis kata kunci menyusunnya secara alfabetik. Apakah ini memang dianjurkan Pak Anwar Dhani? Menyusun keyword dengan alfabetik? Ya, menyusun keyword secara alfabetik memang dianjurkan. Walaupun tidak harus sebenarnya, tapi dianjurkan untuk ditulis secara alfabetik. Tapi penilaiannya apakah masuk dari bagian penilaian? Tidak. Tapi disarankan menggunakan itu. Baik, Bapak. Oke, saya buka lagi yang ada di room. Silahkan langsung di-unmute saja kepada teman-teman di Al-Irsyad. Saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim JKA ingin bertanya, Bapak. Kami itu kan ada dua link ya. Jadi yang lama, ada lama dan baru yang e-journal itu. Nah, sementara yang lama itu masih belum kita migrasikan ke yang baru, Bapak. Belum semuanya. Dari tahun, sebenarnya kita itu sudah online itu dari tahun 2014. Nah, mohon pencerahannya nanti untuk persiapan akreditasi kita, apakah nantinya dari tahun 2014 itu kita migrasikan semua ke link yang baru. Demikian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Anwar Janin. Jadi biasanya ada beberapa jurnal itu yang punya dua rumah. Jadi rumah lama, rumah baru. Cuma biasanya begini. Jadi rumah lamanya itu ditinggalkan setelah proses akreditasi selesai. Jadi rumah barunya digunakan memang untuk edisi baru setelah proses akreditasi selesai. Nah, kalau Ibu ingin menggunakan yang baru ini untuk mengajukan area akreditasi, kalau menurut saya sebaiknya dua tahun terakhirnya itu yang kemudian dimunculkan historinya. dan di-upload ke sistem. Hanya saja memang jangan sampai terjadi duplikasi. Jadi yang lama itu kalau memang mau dimatikan, bisa dimatikan. Seluruhnya kemudian dimigrasi ke yang baru. Entah itu menggunakan pola back issue. yang bisa menggunakan back issue. Cuma memang resikonya pasti menggunakan sistem quick submit. Karena seluruh datanya kan tidak bisa langsung dimatikan. Itu yang lama, kenapa kok enggak langsung di-upgrade saja, Bu? Kok tidak kemudian? Padahal kan seharusnya kalau menggunakan OJS bisa di-upgrade, tuh. Kalau sistem yang lamanya itu menggunakan OJS juga, 2014, di-upgrade saja ke OJS 3. Sehingga kemudian seluruh data yang lama langsung terbawa juga ke sistem yang baru. Cuma masalahnya kemudian di sistem yang baru sudah muncul dua isu. Nah itu agak susah jadinya. Makanya kemudian bisa jadi jalan tengahnya adalah di bagian deskripsi jurnal baru itu dimunculkan pernyataan bahwa selain terbit di sini, sebelumnya terbit di link yang ini. Sehingga nanti ketika proses penilaian akreditasi nanti muncul link tersebut dan bisa dicek oleh para asesor ataupun evaluator sebelum masuk ke penilaian. Karena itu tadi kalau baru terbit dua edisi saja secara online di situs yang didaftarkan di Arjuna nanti tidak bisa lolos des-evaluasi karena tidak memenuhi syarat minimal. Harus terbit dua tahun berturut-turut. Kecuali di situ sudah muncul deskripsi bahwa sebelum terbit di sini, terbit di URL yang ini. Sehingga nanti bisa dicek apakah sudah lengkap dua tahun berturut-turut. Assalamualaikum Pak Deni. Ya, ini Pak Zulfikar. Dari Ibu... Tadi CNKI sudah ya pertanyaannya sampun. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Tapi di sini sudah ada nih dari berani tenggelam ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang ada di klub... Di Zoom chat. Untuk aturan reviewer Pak Anwardani mungkin bisa dijelaskan. Nanti setelah Pak Zulfikar bertanya aja nanti ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah aturan reviewer apakah memang harus dari luar negeri atau bagaimana. Dan jumlah reviewer itu minimalnya berapa. Kemudian untuk jurnal CNKI publish setahun empat kali. Terus ada perubahan untuk kata keywordnya itu menggunakan koma. Terus kemudian sekarang diganti titik koma gimana apakah berpengaruh. Itu yang dari grup chat ya Pak Anwardani. Saya buka micnya untuk Pak Zulfikar. Silahkan Pak Zulfikar nanti sekalian dijawab oleh Pak Anwardani. Silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Dhani. Assalamualaikum. Saya Zulfikar dari Stikas Aliza Cilaca Pak. Iya, mau ngomong Pak. Saya melanjutkan pertanyaan dari Butetin Pak. Terkait kami mempunyai dua rumah untuk jurnal kami. Yaitu pertama, itu karena dulu kami waktu membuat itu belum memperhitungkan bahwa nantinya itu masuk ke dalam e-jurnal. Jadi masih dalam satu domain yang berbeda. Jadi kami ada tiga jurnal dengan domain yang berbeda. Kalau untuk sekarang kami mempunyai satu domain tetapi untuk tiga jurnal. Itu perbedaannya Pak. Dulu memang kami belum memperhatikan ke aspek tersebut. Mohon untuk pendapatnya Pak terkait kami harus seperti apa mengenai domain kami yang dulu. Apakah memang harus uruskan semuanya ataukah dengan usul Pak Dhani tadi dengan menambahkan backlink ya Pak. Supaya ada keterangan di situ bahwa kami pernah menggunakan JKA di link yang berbeda. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Itu solusi yang jalan tengah Pak. Jadi beri saja di bagian deskripsi jurnal itu satu dua kalimat yang menjelaskan bahwa sebelum terbit di sini, terbit di tempat lain. Lalu disertakan linknya di situ sehingga bisa di klik oleh orang. Itu solusi yang paling gampang. Tinggal menambahkan di deskripsi saja. Terkait pertanyaan. Maaf Pak. Ya? Maaf Pak Dhani, saya lanjut ya Pak. Ya, nunggu. Nyun Sewo, ini untuk JKA ini, kan kami punya dua nih, JKA dan e-jurnal. E-jurnal itu memuat banyak jurnal dari kami. Cuman, antara perbedaan ini, kemarin kami berakibat Google Scholar-nya itu tidak terdeteksi. Terus di Garuda-nya pun kami masih terdeteksi menggunakan domain yang lama. Lalu di Sinta pun memang sudah berubah, tetapi tidak ada update-an untuk publikasi yang baru, Pak. Jadi di Garuda itu masih meng-link ke tempat yang lama, sedangkan yang Google Scholar, kami sebenarnya sudah punya, Pak. Cuman masih meng-link yang keempat lama juga, mohon sarannya, Pak. Jadi, itu tadi cara gampang, Pak, yang saya sampaikan tadi. Tetapi cara gampang itu ada resikonya memang. Jadi, mampuannya begini. Resikonya itu terkait indexing, terkait indexing. Terutama indexing yang otomatis menarik metadata. Itu seperti Google Scholar. Tapi Google Scholar juga sebenarnya bisa di-update sih. Jadi, dihapus dulu, lalu kemudian minta re-indexing lewat partner dash. Jadi, lewat partner dash. Tetapi kalau menggunakan dua domain yang berbeda, saya belum pernah sih. Tapi bisa jadi nanti teman-teman yang lain mungkin share yang pernah melakukan juga yang seperti itu. Apakah bisa Google Scholar itu menarik dari dua URL yang berbeda untuk satu jurnal yang sama. Tetapi seharusnya bisa. Karena, mampuannya saya, itu terjadi di penulis. Penulis itu kan publish di mana-mana. Tapi terkumpul di profilnya dia sendiri, harusnya bisa sama. Jadi, Google Scholar harusnya tidak masalah sih sebenarnya. Tinggal nanti di-edit saja. Google Scholar itu bisa di-edit, bisa dibuang, bisa dihapus yang tidak sesuai, bisa ditambahkan. Kalau yang di Sinta, itu Sinta kan menarik data dari GS. Jadi, kalau GS-nya kosong, di Sinta base-nya kosong, Pak. Tapi, Pak, memang di Google Scholar, itu memang kita namanya jurnal kesehatan on-reset dan sudah diverifikasi dengan email institusi. Email institusi yang, apa ya Pak, yang payah G-Suite. Nah, itu memang sudah ter-cover semua untuk penulis yang dari 2014 sampai 2020 sudah masuk semua, Pak. Cuman, tadi review dari Pak Dhani, sepertinya tadi keberadaan Google Scholar untuk jurnal kami memang tidak ada. Jadi, itu tadi begini. Di OJS itu kan ada link di bawah, ada logo Google Scholar. Itu kalau di-klik tidak lari ke Google Scholar-nya. Itu yang saya maksudkan. Jadi, kan di bawah. Coba ya saya share screen. Ini loh, jadi kan ada logo atau di bawah ini? Di footer ini kan ada logo. Sinta, Google Scholar, Indonesia One Z, ISJD. Ini enggak bisa di-klik. Harusnya ini bisa di-klik. Ketika di-klik, dia lari ke profil Google Scholar-nya jurnal ini. Ini loh, di bawah di footer. Ini kan enggak bisa di-klik. Diklik enggak, enggak lari. Semua ini. Nah, itu yang saya maksud. Ada logonya, tapi enggak mengarah ke link jurnalnya. Link profil jurnal di Google Scholar, di Sinta, ataupun di Indonesia One Z. Itu yang saya maksud tadi. Oh, iya Pak. Berarti tidak sekedar JPEG ya, Pak? Enggak, enggak sekedar JPEG begitu. Kan orang membuktikan bahwa ini benar sudah terlink di Google Scholar mana. Kalau enggak di-klik kemudian enggak muncul. Kan harusnya muncul langsung. Jadi ke Sinta ini di-klik, dia langsung refer ke laman profil jurnal ini di Sinta. Yang Indonesia One Z juga begitu. Yang Cross Rep juga begitu. Mohon maaf Pak, untuk yang Garuda, di Garuda, kami memang homepage yang untuk jurnal kami masih meng-link yang lama ya Pak? Garuda itu menarik data berbasis OAI. Nah, yang itu tidak bisa double, Mas. Karena satu-satu. Maka harus memilih yang mana yang mau di-indexin ke Garuda. Mau yang lama apa yang baru. Tapi silahkan konsultasi ke pihak Garuda. Karena bisa jadi ada fitur baru yang bisa menarik dari dua URL ya. Kalau setahu saya sih, biasanya dia narik dari OAI. Dan OAI itu kan tunggal dari satu tempat. Chatting aja atau kirim email ke Garuda untuk terkait perbaikan tersebut. Terima kasih, Pak. Terkait yang tadi dari Mbak Lisnawati, apakah reviewer itu harus dari luar negeri? Sebenarnya sih tidak harus dari luar negeri. Yang penting berkualifikasi sebagai penulis dengan track record di jurnal internasional. Maksudnya itu satu ya. Tetapi kalau mau leading to international journal, memang reviewer dan editornya itu harus dari beberapa negara. Begitu toh. Jadi tergantung arah dan visi jurnalnya mau kemana. Kalau masih di jurnal nasional, mungkin belum. Belum sampai harus dari luar negeri. Yang penting punya publikasi di jurnal internasional. Untuk yang JNKI, Monggo saja itu kan terkait dengan penggunaan titik koma dan koma itu ya segera saja diganti. Jadi di volume 1 dan 2 pakai koma. Lalu kemudian di 3 dan 4 nanti Monggo silahkan menggunakan titik koma. Nanti disampaikan saja di histori jurnal. Di akredi histori jurnal buat page sendiri bahwa terjadi perubahan. Dengan alasan begini. Dia dijelaskan sejelas-jelasnya. Nanti dibaca sendiri oleh para asesor. Sehingga mereka paham kenapa terjadi proses perubahan ini. Lari Pak Budiman, apakah editor harus jurnal bersertifikat? Sepertinya sekarang belum ada itu. Walaupun ada isu bahwa akan ada sertifikasi editor, tapi sepertinya belum. Editor yang bersertifikat itu adanya untuk buku kalau tidak salah Pak. Mungkin bisa jadi untuk buku ya. Kalau jurnal belum. Kalau jurnal, mohon maaf pengetahuan saya belum pernah ada rilis resmi. Mungkin Bapak Ibu bisa share sambil kita, oh ternyata kalau sudah ada berarti tinggal kita bagaimana. Untuk penyikap pihak tersebut. Tapi sejauh ini untuk akreditasi Arjuna sepertinya yang paling penting yang seperti diunggapkan Pak Anwardani tadi ya. Yang jelas beliau, reviewer adalah yang berkompetensi di bidangnya. Dan itu biasanya dibuktikan dengan tulisan-tulisan beliau yang ada di jurnal internasional atau jurnal-jurnal terakreditasi. Baik, saya cek lagi ke atas Pak Anwardani. Siapa tahu apakah ada pertanyaan yang terlewat sambil menunggu Bapak Ibu dari Al-Irsyad untuk bertanya. Untuk kata kunci tadi tidak masalah ya Pak, pergantian antara koma dengan ini kan tidak masalah. Tidak masalah, yang penting ya diceritakan saja. Jadi di history jurnal, kalau di OJS3 ya buat static page baru, isi nama history jurnal. Terkait itu juga sebenarnya selain di deskripsi, bahwanya juga diceritakan di history jurnal terjadi perubahan URL dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, saya akan meng-share file presentasi dan materi dari Pak Anwardani. Mohon ditunggu dulu sambil saya menunggu juga. Oh ini ada lagi yang raise hand, Pak John. Silahkan Pak John bisa langsung meng-unmute mic-nya. Silahkan Bapak. Terima kasih, Pak Anwardani. Kan karena sudah sempat crash tadi jurnal yang tadi Pak, jurnal saya. Saya kan sudah mau meng-upload lagi isu terakhir, yang itu yang saya ajukan ke reakreditasi. Nah kan dalam prosesnya itu kan Pak, dalam satu hari saya harus bikin diajukan ke reviewer, reviewer langsung di-upload lagi. Itu dalam satu hari karena ini kan hanya meng-upload ulang proses yang sudah terjadi dulu. Kalau seperti ini kasusnya Pak, gimana kira-kira mereka menilai gitu Pak? Ini kok dalam satu hari prosesnya selesai dari sejak submit sampai ke ases-septif gitu Pak. Jadi sebenarnya itu pentingnya histori Pak. Jadi bercerita saja. Jadi disampaikan saja bahwa jurnal kami mengalami masalah pada tanggal ini sampai sekian. Sehingga untuk volume ini itu dilakukan proses re-upload data pada tanggal sekian-sekian-sekian. Nanti mereka menilainya bahwa kalau memang barangnya lengkap dan isinya bagus, itu ya tetap nilainya bagus Pak. Jadi tanggal itu hanya mungkin dikasih komentar, sebaiknya tidak di-upload pada tanggal yang sama. Walaupun di-uploadnya berjenjang seminggu, 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 tapi kemudian reviewnya itu hanya sebaiknya ini titik, bukan koma, ini sebaiknya dipisah, jadi dua paragraf. Itu kan tidak substansif Pak. Nilainya tetap rendah sebenarnya untuk proses review yang begitu. Jadi sebenarnya balik lagi, sebenarnya kualitas reviewnya kayak apa, lalu kemudian kualitas revisinya seperti apa, editingnya seperti apa. Kalaupun tanggalnya itu di tanggal yang sama, mungkin hanya dikasih komentar nanti oleh para reviewer atau para aksesor, sebaiknya tidak dilakukan pada tanggal yang sama. Tetapi jika di histori diceritakan ada kasus, ada masalah, itu nanti mereka akan maklum sendiri. Itu pentingnya histori Pak. Histori jurnal itu pentingnya di situ. Iya, iya. Makasih Pak. Baik, Pak Anwar Dhani, ini ada pertanyaan baru dari Pak Bukirom. Perbandingan antara submit dengan yang rejected, accepted itu masuk penilaian akreditasi atau tidak? Jadi berapa jumlah yang submit, berapa jumlah yang reject, dan accepted itu apakah masuk penilaian akreditasi, Pak? Sepertinya di item penilaian evaluasi diri Arjuna enggak ada. Berapa yang accepted itu enggak ada. Kemudian ada pertanyaan lagi, ini masih di Zoom Group Chat. Apabila jurnal pernah terbit sampai dengan volume 11, sampai tahun 2011, dengan cetak dan vakum. Kemudian tahun 2019 tidak terbit lagi. Nah, tahun 2020 ini mau di-online-kan. Bagaimana kelanjutannya? Apakah dilanjut jadi volume 12? Atau bagaimana? Nanti jadi mau menghidupkan yang mati suri ini, Pak. Dari tak. Jadi, jurnalnya sudah pernah terbit cetak sampai tahun 2011, terus kemudian vakum, tidak terbit, dan kemudian mau di-online-kan. Monggo, Pak Anwarga, ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, Pak. Sebaiknya bagaimana? Karena yang dimiliki itu adalah ISSN cetak, maka sebaiknya memang dilanjut saja enggak apa-apa. Jadi tidak kemudian volume 12. Itu yang dihitung saja. Kalau 11-nya di 2012, maka di 2020-nya bisa jadi adalah volume 20. Tetapi nanti harus mengurus ISSN untuk yang onlinenya. Dan baru bisa diajukan akreditasi setelah 2 tahun berikutnya. Jadi tidak bisa langsung diajukan. Jadi tahun 2022 ya? Ya, 2022 baru bisa diajukan lagi. Cuman pada intinya boleh kita melanjutkan. Boleh saja melanjutkan untuk yang cetaknya. Tapi harus tetap mengurus ISSN untuk yang onlinenya itu. Karena belum punya, tuh. Sementara syarat akreditasi itu kan sekarang harus punya ISSN online. Bukan ISSN cetak. Bukan alam dan kebudayaan masyarakat itu. Jadi itu tarik bagi. Baik, terima kasih, Pak. Pak, halo. Terima kasih. Anwar Dhani. Ya. Saya persilahkan Bapak Halim ya. Ya, tanggapi tadi jawabannya Pak Anwar Dhani. Terima kasih. Itu kan pernah terbit. Jurnal ini pernah kreditasi. Banda pernah kreditasi 2004. Memang pakun 2011, kemudian 2020 online. Maksud saya di sini kebetulan saya sudah daftar online, Pak. Cuma volume-nya. Volume-nya itu kan volume 20. Sebagaimana Bapak sampaikan. Jadi lanjut ke volume 12 saja. Dianggap bahwa volume vakumnya itu tidak dihitung. Bagaimana Pak? Dari LIPI. Iya, Pak. Ya, monggo. Kalau memang itu disampaikan oleh LIPI ya monggo, Pak. Tapi kalau menurut saya sih, kalau menurut saya itu sebaiknya ya dihitung saja. Tahun per tahunnya walaupun vakum ya. Karena kan sebenarnya series number itu YSSN itu jadikan tahunan. Tapi ya monggo kalau mau ikuti saran dari LIPI ya monggo. Jadi mungkin karena memang volume terakhirnya 11, lalu kemudian oleh LIPI dihitung berlaku dari sejak volume 12. Di SK LIPI-nya keluar enggak, Pak? Berlaku sejak... Sudah keluar, Pak. Sudah keluar volume 12. Tahun? Tahun 12, nomor 1. Tahun 2020. Oh ya sudah, gunakan saja itu, Pak. Jadi itu di-capture nanti ya dimasukkan di histori. Histori aja, Pak. Bikin histori. Ya. Ini ada pertanyaan, Pak. Kita ini agak mirip. Yang tadi cuma bedanya ini apakah boleh mengajukan reakreditasi? Nah, ini dari Al-Irsyad, tapi enggak tahu ini namanya tidak muncul. JNKI sudah terakreditasi SINTA 3 dengan SK dan sertifikat tahun akreditasi 2019 sampai 2024. Tapi kalau sudah memenuhi untuk terbit tepat waktu dan memenuhi syarat, apakah boleh mengajukan reakreditasi ke SINTA 2 sebelum tahun 2024? Itu, Bapak. Harusnya sih bisa, Pak. Jadi kalau mainkan cepat ya enggak apa-apa, maju aja. Enggak usah nunggu 2024. Mungkin yang perlu diperhatikan aturan ketika membuat evaluasi diri ya, Pak. Nah, itu aja. Jadi, mengisinya di atas 70. Kalau di bawah 70 ya tetap di SINTA 3. Jadi, mengisinya di evaluasi diri di atas 70. Dan nanti, Bapak-Ibu, harus lebih teliti karena kalau di atas 70 maka akan dicek dengan berapa reviewer, Pak. Nanti penilainya 4. Dua penilai substansi dan dua penilai manajemen. Baik. Kalau di bawah 70 kan hanya 2. Oh, ya. Jadi, masing-masing satu ya, Pak. Substansi satu. Dua. Kalau di atas 70 kan 4 orang. Dua substansi, dua manajemen. Iya. Maksudnya masing-masing di substansi satu, di tata kelola satu ya. Kalau di bawah 70. Kalau di bawah 70, satu-satu. Tapi kalau di atas 70 untuk evaluasi diri, di mana ketika kita mengajukan untuk SINTA 2, berarti memang harus, nilainya harus di atas 70 ya, Pak. Dan diperiksa oleh 4 asesor. Bapak-Ibu dimohon untuk lebih teliti. Lebih banyak yang melihat. Jadi, dipastikan sudah siap semua sebelum maju reakreditasi. Karena pola reakreditasi itu kan hanya menilai satu isu, maka sebenarnya itu peluang untuk bisa naik ke SINTA 2 menjadi lebih mudah. Karena kalau umpamanya terbit dalam satu edisi itu hanya 5 atau 6 artikel, itu kan kita hanya harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas atau 5 sampai 6 artikel saja. Ya, kecuali seperti tadi alir 1 itu terbitnya sampai puluhan, lebih dari 10, ya itu cukup banyak. Kalau seperti jumlah saya kan sekali terbit hanya 6 artikel. Jadi, cuma ngurusi dan mewangi 6 artikel itu jauh lebih sederhana. Baik. Baik, Pak Anwardani. Terima kasih. Jawabannya untuk pertanyaan ini saya buka kembali untuk Bapak-Ibu yang ada di Zoom. Silakan langsung saja dibuka meet-nya untuk bertanya langsung dengan Pak Anwardani. Ini Pak Jonny tanya lagi nih, Dijad nih. Kalau yang crash itu edisi terakhir, ya pakai current issue, Pak. Tapi kalau yang crash itu edisi sebelumnya, ya pakai back issue. Baik. Dari Ibu Rizky Anah, mau bertanya Ibu? Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan udah dapet prefiknya juga. Dan sudah sempat kami pasang juga di volume 13 nomor 1. Setelah itu, pas kita cek ternyata memang belum bisa ke artikel yang dituju. Menurut Adani, faktor apa saja ya Pak yang menghambat kita untuk bisa sampai sukses untuk bisa untuk apa namanya, jualnya gitu. Soalnya waktu itu... Pak pakai OJS berapa, Bu? OJS 3, Pak. OJS 3. Iya, pas kemarin memang sedikit terhambat di XML-nya sih Pak, pas mau upload, kita coba berkali-kali. Tapi mungkin di situ apa ya, belum clear. Tapi pas kami cek juga mungkin masih error. Solusinya gimana ya Pak? Mohon pencetakan. Saya termasuk yang jarang sekali mau menggunakan metode XML untuk registrasi ke crossref. Saya lebih senang langsung registrasi menggunakan sistem OJS sendiri langsung. Jadi langsung diregister dari OJS-nya. Tapi memang syaratnya itu biasanya settingnya udah benar. Kalau settingnya udah benar, di plug-in DOI-nya benar, settingnya di plug-in crossref-nya benar, harusnya registrasinya jalan dengan baik. Tetapi juga biasanya begini, ada bermasalah di pengaturan nama institusi. Kadang-kadang bermasalah di situ. Jadi nama registrarnya itu biasanya diminta juga email-nya. Biasanya harusnya standar. Nah itu harus ngecek ke dalam, Bu. Harus ngecek ke dalam OJS untuk memastikan settingnya udah benar. Kalau kemudian kenapa DOI-nya keluar, tapi kalau di-click nggak kembali ke artikel jurnalnya, ya itu karena proses registrasi ke crossref-nya masih gagal. Kalau memang masih gagal dari semua metode, dari register OJS gagal, upload XML gagal, lebih baik menggunakan yang manual pakai web deposit satu-satu. Tapi mungkin cukup meribat ya, cukup meribat. Tapi itu cara yang lebih terjamin suksesnya. Karena kita harus mengisi manual. Mengisi manual di web deposit crossref. Baik Pak, terima kasih. Boleh nanti dicoba, Ibu ya. Kalau ada bermasalahan dengan DOI dan sebagainya, kami sebenarnya di RGI Pusat sudah melakukan diskusi setiap hari Sabtu jam 10, kalau tidak salah. Mohon dicek emailnya di email pendaftar yang dulu mendaftarkan di proses. Itu seharusnya ada notifikasi untuk bergabung. Karena di setiap Sabtu tersebut, hal-hal yang berkenaan dengan problem teknis maupun pembayaran dan sebagainya, itu di sana teman-teman yang memang in charge untuk mengurusin DOI sudah standby untuk menjawab pertanyaan. Atau juga bisa menghubungi teman-teman yang memang in charge DOI nanti bisa ke saya atau ini saya arahkan ke beliau-beliau. Baik, kita lanjutkan nih. Ada yang tadi, ada yang raise hand. Saya persilahkan tadi yang raise hand untuk Pak Zulfikar ya. Oh ini ada pertanyaan di Zoom group chat ya Pak ya. Ada di chat nih pertanyaan dari Pak Salimullah. Silahkan. Apakah setelah kita dapat akreditasi, kemudian isu selanjutnya bisa langsung ajukan reakreditasi? Bisa Pak. Jadi pokoknya terbit, satu terbitan baru setelah nomor yang diakreditasi terakhir, ya sudah bisa langsung maju akreditasi lagi. Baik, jadi bisa jawabannya. Terus kemudian tadi yang raise hand Pak Zulfikar silahkan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Dhani, menanggapi review dari Pak Dhani mengenai JKA kami. Sebenarnya kami pernah menggunakan start counter Pak. Start counter itu kebetulan waktu dulu memang sempat ada kendala ketika kami konfigurasi sesuai dengan apa namanya yang ada di OJS-nya. Ternyata error Pak. Mohon solusinya. Apakah Pak Dhani atau teman-teman sekalian pernah mengalami yang seperti saya ini Pak? Terima kasih Pak. Kalau OJS 3 itu sebenarnya di start counter sudah menyediakan skrip khusus Pak. Jadi karena memang OJS 3 itu agak berbeda dengan OJS 2. Jadi kalau skrip default dari start counter itu digunakan di OJS 3 pasti enggak mau. Makanya pada saat kita install code di start counter itu kita bisa memilih itu ada beberapa platform scroll ke paling bawah itu ada OJS 3. Pakai yang itu. Oh iya, iya. Berarti mungkin Pak selain start counter mungkin ada referensi yang lain Pak untuk pengunjung tersebut. Untungan pengunjung. Kalau yang gratisan dan tanpa harus install aplikasi sendiri baru itu start counter. Kalau mau nginstall sendiri bisa pakai piwik. Tapi piwik itu sekarang kayaknya namanya berubah sudah. Dulu namanya ada namanya piwik. Sekarang sepertinya berubah ya. Apa ya namanya. Kapan itu saya pernah lihat. Berarti rekomendasi pakai start counter ya Pak? Sementara ini pakai menggunakan start counter. Oke, terima kasih Pak Dhani. Oke. Namanya Matomo. Kalau mau nginstall sendiri namanya Matomo. Tapi itu harus diinstall aplikasinya seperti kita nginstall OJS. Pak Dhani, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Kolti. berapa lama waktu yang disediakan untuk reviewer. Terus kemudian Pak Salimullah katanya mau tanya lagi saya persilakan buka mic-nya di sini ya Pak. Ya, monggo. Jadi Pak Kolti masuk kembali. Pak ada lagi Pak dari Pak Sanu Barianto. Karena beliau mengaktifkan raise hand. Monggo saya persilakan setelah Pak Dhani menjawab pertanyaan pertanyaan dari Pak Kolti. Ya. Jadi, kalau OJS itu kan men-set kalau nggak salah dua minggu untuk proses review ya. Kalau mau dirubah ya monggo silahkan itu kebijakan editor sebenarnya. Tapi itu juga terkait umpamanya begini. Seberapa banyak reviewer yang kita punya. Lalu seberapa sibuk reviewer tersebut. Itu juga harus menjadi pertimbangan. Ada beberapa reviewer itu yang mungkin sangat aktif menjadi reviewer. Ada juga yang sebagai reviewer nggak terlalu aktif karena mungkin banyak kesibukan. Nah, berapa standarnya itu saya nggak bisa menyebut berapa standarnya. Tadi saya mereferensi ke yang di-set default oleh OJS itu dua minggu kalau tidak salah. Kalau mau lebih dari itu ya monggo silahkan. Itu terkait kebijakan editor. Pertimbangannya itu terkait kesibukan reviewer. Lalu kemudian juga waktu atau periode terbitan kita. Jadi kalau periode terbitannya agak jarang bahwanya yang terbit enam bulan sekali mungkin prosesnya bisa agak lama. Tetapi kalau mengikuti role OJS itu kalau kita nge-set satu minggu saja per tahapan itu kan butuh sekitar delapan minggu lapan tahapan untuk satu siklus ya dari orang submit sampai proses publish. Kalau dihitung kan lapan step itu sebenarnya. Jadi kalau satu step itu delapan minggu eh lah satu minggu maka butuh delapan minggu. Lapan minggu berarti dua bulan. Tapi kalau itu mau ditambah pokoknya proses review-nya dua minggu berarti ya geser lagi stepnya. Jadi disimulasi saja di editor kita mau menetapkan berapa. Karena itu kebijakan editor sebenarnya mau nge-set berapa. Baik Pak. Baik Pak. Ini dari Pak Salimullah. Saya ini saya izinkan untuk silahkan mengaktifkan langsung bertanya Pak. Silahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Anwar Dhani. Pak mohon izin Pak tanya ini jurnal kami itu sudah saya indekskan ke Google Scholar. tapi artikel-artikelnya sampai sekarang itu tidak tercrawl. Itu sudah hampir mungkin setengah enam bulan lebih lah. Nah. Jadi selama ini kami masukkannya itu entry manually itu Pak. Itu kan nanti pengaruh ke citasi ya Pak ya. Maksudnya kita jadi tidak tahu siapa yang meng citasi kita dan lain sebagainya. kan berarti juga pengaruh ke penilaian untuk agreditasi ya Pak. Nah itu gimana Pak maksudnya apa namanya untuk mengatasi begitu. Silahkan didaftarkan di partner dash partner dash google.com itu nanti kita akan mengisi beberapa isian intinya sih kita meminta Google untuk melakukan reindexing gitu aja. Nanti kita memasukkan URL nama segala macam di situ. Jadi ada partner dash dot com ya Pak? partner dash dot google dot com Nah nanti didaftarkan ke situ jadi ada URL-nya ada jenis platformnya OJS gitu ada memilih beberapa isian Nah nanti itu akan reindexing sendiri tapi antri ya tidak langsung hari itu hari itu juga dan pastikan juga OJS-nya itu ya apa istilahnya ya memperbolehkan robot untuk melakukan proses reindexing atau crawling jadi kadang-kadang ada hosting itu yang mengeset robot tidak boleh melakukan crawling gitu nah itu sampai ke apapun tidak bisa Itu di pengaturannya di yang di laman OJS-nya atau di yang hosting ini ya Pak? Hosting instansi ya Pak? Ya di hosting instansi atau di instalasi OJS-nya karena apa istilahnya ya rule untuk memperbolehkan robot itu mengindex atau tidak itu ya ada di OJS-nya itu sebenarnya bukan di dalam OJS-nya di dalam folder instalasi OJS-nya itu Oke baik-baik Pak terima kasih Pak saya coba ya dari Pak Arief ini syarat minimal jumlah reviewer apakah harus sama untuk setiap artikel jadi ini kembali ke kita menggunakan model apa dan berapa yang kita minta untuk mereview kalau satu artikel kita minta yang mereview dua orang kalau kita menepitkan enam berarti setidaknya butuh dua belas standar minimalnya kalau satu edisi satu orang reviewer mereview dua ya boleh juga sebenarnya tidak ada ketentuan bahwa harus satu orang saja hanya tinggal kemudian seberapa apa istilahnya ya seberapa tega editor untuk memberikan penugasan kepada reviewer lebih dari satu artikel itu saja dan kita juga harus pertimbangkan reviewer itu bukan orang yang tidak punya kerjaan semakin banyak artikel yang kita minta untuk direview ya pasti berdampak pada kualitas reviewnya sendiri bahkan kalau di DOAJ itu kalau tidak salah walaupun mereka tidak menyebut secara eksplisit tetapi jumlah artikel itu menentukan jumlah reviewer yang harus muncul jadi kalau jumlah artikelnya 12 maka jumlah reviewernya harus lebih dari 12 jadi kalau artikel itu terbit dalam setahun ada 12 artikel maka jumlah reviewernya harus lebih dari 12 karena asumsinya satu reviewer itu dalam satu tahun hanya mereview satu artikel tapi itu untuk ke DOAJ kalau ke Arjuna sepertinya tidak tidak ada ketentuan tetapi memang dalam proses akreditasi itu diminta minimal 5 editor juga minimal 5 dan 5 itu berasal dari dua instansi yang berbeda terima kasih Pak Dhani penjelasannya memang untuk reviewer ini jumlah pastinya memang tidak ada aturan yang eksplisit ya Pak tidak ada cuma biasanya pakai common sense ya apakah editornya tega itu saja setelahnya baik 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 saya buka kembali Bapak Ibu yang akan bertanya secara langsung saya persilahkan untuk membuka mic Pak Ahmad Dhani sudah siap berjawab ini waktunya sampai jam berapa ya ya mohon mohon ingin bertanya oh baik silakan Pak Zaldi ya Pak kalau misalkan jurnal yang terakreditasi sudah terakreditasi itu ada aturan gak Pak kalau misalkan kita pengen menerbitkan special issue gitu Pak sepertinya dulu Pak Lupan pernah bilang gak ada sebenarnya special issue oh gitu ya berarti gimana Pak kalaupun kemudian ada apa istilahnya gini ya jadi special issue itu biasanya tematik aja jadi hanya jadi di edisi tertentu kita menerbitkan artikel dengan tema yang sama tentang covid khusus tentang covid semua tapi itu tidak boleh menambah isu jadi kalau setahun itu terbit dua kali ya sudah dua kali aja jangan nambah lagi jadi tiga gitu kan oh baik Pak baik Pak terima kasih Pak ya baik Pak Ibu ini kita ya Pak Halim ya ya bentar Pak Halim ya saya mau menyapa Pak Ioris dulu Pak Ioris sampai jam berapa ya Pak Ioris Pak Ioris baik saya lanjutkan dulu kalau begitu Bapak Halim silakan Pak ya makasih bertanya sama Pak Pak Wardani ini kan kalau kalau banyak akredit akredit sintanya mungkin kita menulis di sebuah jurnal akredit sintanya itu akredit sinta tiga kemudian dia melakukan apa namanya reakreditasi menjadi sinta dua terus klaim untuk penulisnya itu bisa berlaku mundur atau hanya terbitan sinta yang terakhir Pak jadi status akreditasi itu sesuai dengan SK nya Pak jadi di SK dan di sertifikatnya itu tertulis akreditasi sinta dua sejak volume jadi sejak volume itu dia diakui sebagai sinta dua sebelum itu yang menggunakan predikat sebelumnya kalau sebelumnya sinta tiga ya sudah sebelum itu ya berarti sinta tiga kalau tidak bisa berlaku mundur banyak dua tidak Pak jadi mengikuti SK nya jadi SK nya itu saklek Pak jadi SK nya itu jelas clear menyebut sejak volume berapa baik baik Bapak Ibu yang bertanya tentang materi sudah saya share di chat silahkan panjat ke atas untuk mencari materinya terus kemudian untuk apa namanya absensi presensi atau sertifikat karena ini adalah kerjasama antara kami dengan Al-Irsyad maka sertifikat kemungkinan akan diserahkan secara kolektif ke pihak stikl 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 mas yotis sudah memantau di di zoom jika belum ini saya lanjutkan ini untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada yang hanya di chat kita sudah mengusulkan akreditasi yang baru pertama kali sudah diusulkan sejak satu bulan yang lalu nah ini pengusulannya katanya masih proses itu biasanya berapa lama ya Pak Anwardani prosesnya yang bisa jawab itu Arjuna jadi helpdesknya Arjuna yang bisa jawab itu sebenarnya jadi tetapi memang bisa di sekitar tiga minggu yang lalu Pak Lukman dan Surakarta tidak dalam rangka acara jurnal tapi untuk acara yang lain di luar sesi itu kita tanya terkait dengan proses akreditasi memang karena dananya itu dimakan covid jadi sekarang proses akreditasi itu menjadi agak terhambat dan periodenya juga terbatas kalau biasanya itu setahun sampai 6 sampai 8 periode yang tahun ini sepertinya dibatasi sampai periode ketiga begitu katanya ada cluenya kemarin katanya periode terakhir itu akhir September akhir September ya jadi yang submit sebelum 31 September itu akan ikut periode tahun ini yang submit setelah tanggal 31 September akan ikut periode berikutnya di tahun 2021 begitu Bapak Ibu sudah di-share oleh teman-teman dari RJI Jawa Tengah ada link ya silakan di-klik di sana materi sertifikat dan diakses melalui link tersebut di atas jadi monggo silakan di-klik jadi Pak Iori sudah memantau ya adakah pertanyaan lagi selain ini oh iya ini ada juga pertanyaan dari Pak Ainul Ibu Ainul atau Pak Ainul ini ya apakah materi akan di-upload memang pemateri jadi Pak Anwardani nanti juga akan meng-uploadnya di Zenodo ya Pak Anwardani karena membuatnya available acaranya belum masa saya upload duluan jadi nanti akan di-upload juga di Zenodo tapi Bapak Ibu juga bisa mengakses di link yang sudah dibagikan oleh teman-teman RJI Jawa Tengah di chat baik adakah pertanyaan lanjutan Bapak Ibu saya persilahkan mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya Pak Dhani ya kalau tidak ada saya akan tutup demikian kayaknya sudah jelas ini Pak udah gak ada yang nanya lagi ya itu tadi saya bilang di akhir PPT kan tidak sulit kalau dilakukan sulit kalau tidak dilakukan itu aja baik baiklah Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan lanjutan Bapak Ibu kita akhiri saja acara hari ini sudah dua jam kita bersama hampir ya hampir dua jam kita bersama membicarakan tentang akreditasi supaya lebih lebih bisa untuk reakreditasi dengan segera begitu karena tadi berkali-kali pertanyaannya sama akreditasinya apakah sudah bisa setelah satu terbitan bisa ternyata jadi baik Bapak Ibu saya share lagi ya untuk linknya karena sudah di sudah di share oleh teman-teman di RJI Jateng ini saya share lagi teman-teman juga sudah share oke baik apakah ada kata-kata penutup ini dari Pak Ihoris selaku Ketua Pengurus Daerah atau Pak Dhani saja yang mau menutup silakan Pak Dhani closing statement sebelum benar-benar ditutup menjadi pengelola Jurnal Sinta 2 itu ya bukan sebuah prestis sih sebenarnya biasa aja sebenarnya jadi kalaupun kemudian ada yang menganggap wah enak jadi pengelola Jurnal Sinta 2 sebenarnya makin tinggi akreditasinya makin gak enak sebenarnya jadi tuntutan untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih tinggi terutama untuk mempertahankan dan ketika Sinta 2 itu kita akan ketemu lebih banyak orang yang ingin segera publish jadi submit pagi ingin publish sore itu lebih banyak lagi ketimbang kalau jurnal kita masih di Sinta di bawah Sinta 2 tapi itu tantangan untuk menjadi pengelola jurnal yang baik dan kalau sudah naik ke Sinta 2 harusnya teman-teman pengelola jurnal juga tidak hanya meningkatkan kualitas jurnalnya tapi juga meningkatkan kualitas dirinya karena pengelola jurnal yang baik itu adalah penulis artikel yang baik demikian baik terima kasih Pak Anwardani atas materi dan juga closing statement yang cukup ini karena saya juga menemui banyak sekali pengelola jurnal cukup dilematis ya pengelola jurnal tapi belum bisa menulis dengan baik dan sesuai template jurnal silakan Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih sudah hadir bersama kami untuk belajar bersama bukan berarti kami yang ada di sini itu lebih ahli tidak tapi jangan sungkan untuk terus-menerus sharing karena masalah perjurnalan itu selalu bertambah setiap tahunnya seiring dengan bertambahnya banyak aturan yang baru jadi Bapak Ibu saya persilahkan untuk ikut forum di forum Relawan Jurnal Indonesia di sana sudah ada diskusi tentang masalah-masalah jurnal dan publikasi dan DOI juga ada di sana jadi Bapak Ibu silakan gabung di sana di forum nya Bapak Ibu juga bisa follow akun sosial medianya RJI di Instagram kata kuncinya ketik saja Relawan Jurnal Indonesia nanti akan muncul akun kami dan kalau mau belajar cara mandiri bisa buka channel RJI di Youtube di sana banyak sekali rekaman-rekaman webinar maupun tutorial-tutorial yang dibuat oleh tutor-tutor RJI dan anggota-anggota RJI baik Bapak Ibu akhir kalam saya ucapkan terima kasih saya mohon maaf pasti banyak sekali kesalahan yang saya lakukan selama memandu acara hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati